Sekarang, marilah kita baca Luka 19, ayat 1-10. Yesus berjalan memasuki Jericho, dan banyak orang berkerumun untuk melihatnya. Kemudian, sementara ia melewati sebatang pohon arah, ia menengada dan melihat Sakyus yang pendek dan kecil, yang telah memanjat pohon itu, karena mengharapkan untuk melihat Yesus ketika ia lewat. Sakyus adalah seorang pemungut pajak yang korup, orang berdosa. Namun, daripada memberikannya sepuluh perintah Allah, Yesus menunjukkannya kasih karunia, kemurahan yang tidak layak diterima, dan mengundang dirinya sendiri ke rumah Sakyus. Tentu saja, orang-orang di sekitar itu merasa tidak senang, dan mereka berkata, ia menumpang di rumah orang yang berdosa. Sekarang, perhatikanlah apa yang terjadi di rumah Sakyus. Sebelum makan malam berakhir, Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari miliku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukumbalikan empat kali lipat. Yesus tersenyum pada Sakyus, dan berkata, Hari ini, telah terjadi keselamatan di rumah ini. Saya percaya, bahwa Rok Kuduslah yang menempatkan kedua kisah ini berurutan. Saya tidak percaya bahwa keduanya terjadi secara kronologis. Saya percaya bahwa Rok Kudus menempatkan keduanya, dalam urutan ilahi ini, untuk menunjukkan kepada kita, perbedaan yang mencolok antara berada di bawah hukum Taurat, dan berada di bawah kasih karunia. Saat penguasa muda yang kaya itu, datang menyombongkan kepatuhannya pada hukum Taurat, Yesus menjawab dengan hukum Taurat, dan pemuda itu tidak mampu memberikan sepeserpun kepada Yesus, dan pergi dengan sedih. Namun, tepat dalam pasal berikutnya, saat Yesus tidak memberikan hukum Taurat, tetapi memperlihatkan kasih karunia itu, tidak hanya membuka hati, tetapi juga dompetnya. Dapatkah Anda membayangkan ini? Kasih karunia Tuhan, membuka dompet seorang pemungkut cuka yang korup, itu benar-benar kuasa kasih karunia. Kasih karunia Tuhan, menonton orang kepada pertobatan sejati. Saat Anda mengalami kasih karunianya, Anda tidak dapat berbuat lain, kecuali bersikap murah hati. Setelah Yesus mencurahkan kasih tanpa syarat itu, dan kasih karunianya kepada Sakeus, hati Sakeus penuh dengan kemurahan Tuhan yang tidak layak diterima, didapatkan bukan karena jasanya, dan tidak diupayakannya. Ia menyadari, jauh di dalam hatinya, bahwa sebagai orang berdosa, dan pemungkut cuka yang korup, ia tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Yang diharapkannya, hanyalah melihat Yesus sekilas saja dari pohon arah, tetapi kebaikan Tuhan, jauh melampaui harapan-harapannya, dan sama seperti Petrus, yang dibuat bersujud. Saat ia melihat kebaikan Yesus, Sakeus dituntun untuk bertobat. Saat ia mengalami kebaikan Yesus, Anda lihat, hukum Taurat menghakimi orang-orang yang membenarkan dirinya sendiri. Tetapi kasih karunia, akan mengubah orang berdosa, tidak seperti penguasa muda itu. Sakeus tidak datang kepada Yesus, untuk menyombongkan kepatuhannya pada hukum Taurat. Ia tahu bahwa ia tidak layak, dan itulah sebabnya, mengapa Yesus mampu mencurahkan kasih karunianya kepadanya. Dalam cara yang sama, banyak orang percaya pada masa kini, tidak mau mengizinkan diri mereka sendiri, untuk menerima kasih karunia dari Tuhan. Karena seperti penguasa muda itu, mereka mengandalkan kebenaran, dan kepatuhan mereka sendiri pada hukum Taurat. Jika Anda bergantung pada hukum Taurat, hukum Taurat akan diberikan kembali kepada Anda, untuk menyingkapkan bidang-bidang kekurangan Anda. Begitu Anda mengira, bahwa Anda telah mematuhi hukum Taurat secara sempurna, akan selalu ada, satu hal lagi yang masih harus Anda lakukan. Peran hukum Taurat, adalah membawa Anda sampai batas kemampuan Anda, membawa Anda ke suatu titik, di mana Anda mengetahui tanpa ragu, bahwa Anda tidak dapat melakukan apapun, untuk layak menerima keselamatan, berkat-berkat, dan kemurahan Tuhan, Bapak Surgawi kita, sedang menunggu kita untuk melepaskan upaya-upaya kita sendiri. Begitu Anda mulai bertobat dari semua perbuatan yang sia-sia yang telah Anda lakukan, untuk melayakan diri Anda sendiri, bagi penerimaan dan berkat-berkat Tuhan, Tuhan akan mencurahkan kasih karuniannya secara berkelimpahan, kemurahannya yang tidak layak diterima, tidak diupayakan, dan bukan karena jasa Anda.